Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman dari Trik Menarik Kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang Average Down atau membuat rata-rata harga saham itu turun Sehingga menggunakan untuk kita Pertama ini saya contohkan saham yang jelok-jelok-jelok Dulu saya beli di Rp. 1.300 Ini sudah saya beli Dan hari ini bisa saya fikir di Rp. 1.253 Tapi hari ini itu bukan target saya Bukan target harga kios yang saya harapkan Rp. 1.253 Saya harapkan kios itu berada di bawah Rp. 1.000 Karena harga kios itu untuk hari ini Untuk hari ini itu kurang lebih Atau untuk bulan ini saat ini Itu kurang lebih Dia akan bertahan Rp. 500-500 Paling tidak kita bisa Average Downnya itu di bawah Rp. 1.000 Atau minimal Kalau punya uang banyak Kalian targetkan ke harga Rp. 700 Untungnya apa? Nanti ketika ini akan naik Ini naik karena ini sudah Patah trend, downtrendnya ya Ini patah downtrend dia bisa naik bisa turun kapanpun Karena untuk saham kios ini dia frekuensinya cepat sekali Bisa turun dengan drastis Kali ini Rp ya Bisa naik juga drastis Kalau tidak memiliki psikologi yang bagus Jangan ambil saham kios ini Oke ini ya Ini saham kios Saham minus 60% ya Rp. 6.000.000 Ini dengan modal Ini sudah saya masukkan Ini dengan modal Rp. 11.000.000 Bagaimana caranya? Coba ini Lihat cara saya Yang pertama Kalian coba Hitung dulu Kalian coba hitung dulu Berapa lot yang kalian simpan Di saham ini Kalian tentukan saham yang mana Yang akan kalian average down Saya contohkan ini Saham kios Memiliki 88 Lot saham Ya Bentar Bentar Bantu Ah Udah Udah Kisar-kisar Urem bro Udah Ini masuk ke 88 Dengan harga Rp. 15.253.33 Kali 88 Kisaran berapa Yang saya simpan Untuk modal ini 88 Itu masih lot Berarti kalau lembar Rp. 8.800 Karena perlembarnya itu 100 Kita buatkan 1254 Kali 88 Kali 100 Oke Jadi 11.035200 Seperti itu ya teman-teman Nah Kalau kita sudah tahu Berapa modal Yang kita masukkan Saham itu Yang minusnya banyak Kalian coba catat Terlebih dahulu Nah ini Saya catat 11.035200 Oke Ini uang teman-teman Banyak kali Teman-teman minusnya Makanya saya tidak mau Ini saya cut loss ya teman-teman Saya hold dulu Saya tunggu waktunya Baru kita jual Oke Ini 11.035200 Ini modal awal Lanjut Lossnya kan 61% Kita tidak usah Pikir lossnya dulu Ya Lalu Coba kita targetkan Berapa harga Yang akan kita inginkan Pada waktu tertentu Misalkan Kita akan targetkan Di bawah 1000 Atau di bawah 1200 ya Minimal turun dulu Misalkan Saya akan beli Di harga ini 480 Kali 10 lot saja Karena uangnya Cuman 10 lot Maka Nanti jumlahnya 98 Ya Maka jumlah total Modal untuk 98 lot Itu ada 1 Eh 11 Sorry 11 515200 11.500 15.200 Itu untuk 98 lot Teman-teman Nah Jadi bayangkan Ini yang harus kita keluarkan Untuk Average down Berapa average down Kita coba ya Karena ini Yang 11.03588 Nah ini tadi Kita 11.8 11.515 Itu Untuk 98 Lot Nah kita bagi Kita dapat Average down Itu di harga Kisaran Berapa ini Kita gak mau pikir panjang Ya teman-teman 11.51200 Dibagi 98 Dibagi 100 Lembar Nah 1175 Teman-teman Jadi Harga Untuk average down Itu sudah turun Banyak 11 Berapa tadi 752 ya 11 Perlotnya itu 11.75 Ya Kesekitaran itu lah 11.75 Kan turun banyak ini teman-teman Nah itu caranya Kita average down Dengan target Penurunan berapa Baru kita beli Berapa lot Uang kita Dan itu tentunya Kita harus memiliki Uang Modal Di RDN kita Masing-masing Sebelum harga itu turun Kalian siapkan dulu Targetnya Oke Nah bagaimana Cara menargetkan Target yang turun Kita akan beli Itu pakai Kalau saya pakai Dua indikator Pada hari itu juga Atau pada malamnya Ya Pada malamnya Oke teman-teman Untuk Indikatornya Yang saya pakai Ada dua Nanti kalian bisa Cek di link Di bawah Teman-teman Saya kasih di deskripsi Selamat menikmati Terima kasih